Welcome to my youtube channel Jangan lupa ya to like, comment, subscribe And share video ini ke teman-teman And enjoy this video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat sejahtera baik kita semua Perkenalkan Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Safiradiamartalina NPM 170 250 10071 Perkenalkan nama saya Yubewa Inggris Janto NPM 0082 Perkenalkan nama saya Indarwati NPM 170 250 187 Perkenalkan nama saya Musarufa NPM 17 0250 10 152 Perkenalkan nama saya Erlangga Dwiwarudin NPM 17 0250 01 0158 Di sini Kami akan memaparkan hasil Studi lapang Memang agroforestry Sistem silvopastura Dalam pemaparan ini Mencakup deskripsi lahan Distem silvopastura Komponen tanaman dan hewan ternak Hama dan penyakit Interaksi antar komponen Evaluasi Dan desain Rancangan perbaikan Nah di sini Saya akan memaparkan Studi lapang kelompok kami Apa sih Studi lapang itu Studi lapang merupakan Suatu kegiatan Dalam pengunggapan Fakta-fakta Melalui Observasi Pengamatan Ataupun wawancara Dalam proses Memperoleh Keterangan Ataupun data Dengan cara Terjun langsung ke lapangan Nah Studi lapang ini Dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Februari 2020 Di lahan Kebunjati Milik Bapak Haji Abdul Goni Dan Ibu Haji Dengan titik koordinat Sebagai berikut ini Desa Telang Merupakan salah satu desa Yang berada di Bangkalan Madura Di desa Telang ini Banyak sekali Tanaman berkayu Yang dikombinasikan Dengan hewan ternak Dan ini merupakan Kriteria lahan Yang kami cari Yaitu Silvopastura Saya akan menjelaskan Tentang pengertian Dari Agu Foresti Silvopastura Jadi Agu Foresti Silvopastura Merupakan Kawasan hutan Yang memiliki Kombinasi komponen Antara tanaman berkayu Terumbutan Dengan pertenakan Dan biasanya Agu Foresti Silvopastura Ini dimanfaatkan Oleh penduduk sekitar Yang tidak memiliki Lahan untuk Mengembalakan Pertanyakannya Pohon jati Umur jati Kurang lebih 50 tahun Jati yang sudah Siap panen Dapat dijadikan Untuk membangun rumah Bapak Haji Abdul Goni Memanfaatkan Lahan jati Sebagai Tempat Pengembalas sapinya Jarak tanam Jati Yaitu 3 meter Namun Jarak tanam Pada pohon jati Disana Kurang teratur Tinggi tanaman jati Tersebut Yaitu Kurang lebih 4,67 meter Tanaman jati Memiliki Diameter Rata-rata 43 cm Suhu pada Lahan tersebut 30 derajat Celcius Sampai 31 derajat Celcius Kemirikan Lahan Yaitu Sebesar 83 derajat Pengairan Pemanfaatkan Dari Tanda hujan Komponen Rumput Yang terdapat Pada lahan Milik Pak Haji Abdul Goni Yaitu Jenis rumput Setaria Dimana Jenis rumput Setaria Ini Biasanya Digunakan Sebagai Pakan Ternat Dan dapat Tumbuh Dengan Sendirinya Pada lahan Tersebut Ciri-ciri Dari Jenis rumput Setaria Ini Yaitu Pada Batang Bawahnya Bawana Merah Dan Bersimbiosis Dengan Mikroba Yang Mempiksasi Nitrogen Rumput Ini Cocok Ditanam Pada Tanah Yang Memiliki Ketinggian 1200 M DPL Dengan Curah Hujan Tahunan 700 M Atau Lebih Rumput Ini Tahan Pada Daerah Genangan Air Tetapi Tidak Tumbuh Baik Pada Daerah Rawah Jenis Merupakan Jenis sapi Yang Memiliki Ukuran Paling Kecil Daripada Jenis-jenis Sapi Lainnya Di Indonesia Pemilik Lahan Jepopastura Ini Memiliki Tiga Ekor Sapi Madura Dimana Sapi Tersebut Biasa Digembalakan Di Lahan Jepopastura Beliau Memiliki Beberapa Sapi Namun Jumlah Lainnya Terlalu Dijual Untuk Perbutuhan Ekonomi OPT Yang Ada Di Pohon Jati Salah Satunya Yaitu Hama Ula Jati Atau Hibla Hira Puera Hama Ini Menjadi Hama Utama Yang Menurukan Produktivitas Jati Nah Kejalan Yang Terdapat Pada Daun Jati Yaitu Adanya Bekas Gitan Dan Hama Ini Sering Menyerang Pada Awal Musim Pemujan Kemudian Hama Ini Itu Memakan Daun Hingga Tulang Daun Selain Hama Tentunya Ada Penyakit Yang Menyerang Tanaman Jati Penyakit Penyakit Tanaman Jati Itu Ada Berbagai Macam Di Antaranya Adalah Ada Penyakit Akar Ada Penyakit Batang Ada Penyakit Pujuk Daun Dan Penyakit Utama Tanaman Jati Di Desa Talang Adalah Penyakit Bercak Daun Jati Dimana Penyakit Bercak Daun Jati Ini Disebabkan Oleh Jamur Popomopsis Jadi Gejala Yang Ditimukannya Adalah Adanya Bercak Coklat Keabu Abuan Dengan Bentuk Yang Tidak Beraturan Dan Menyebar Selain Itu Penyakit Tersebut Menyerang Pada Daun Yang Sudah Tua Penyakit Tersebut Menginfeksi Daun Jati Yang Mempengaruhi Proses Fotosintesis Berdasarkan Hasil Observasi Terdapat Hal-hal Yang Perlu Kevaluasi Pada Bahan Situ Hasura Ini Yaitu Jarak Tanam Yang Belum Dilakukan Kemudian Pengendalian Terhadap Hama Tanaman Jati Yang Belum Dilakukan Kemudian Pengelolaan Tanah Yang Masih Serana Serta Pengumpukan Tanaman Jati Terdapat Solusi Yang Dapat Diterapkan Yaitu Dengan Menetapkan Jarak Tanam Yang Teratur Kemudian Melakukan Pengendalian Secara Hayati Terhadap Lama Jati Pengelolaan Tanah Harus Dilakukan Secara Perkelanjutan Sehingga Tanah Juga Tidak Rusak Secara Fisik Kini Atau Biologisnya Kemudian Juga Perlu Dilakukan Pengumpukan Rakyat Tanaman Jati Sehingga Pengumpukan Yang Teratur Menghasilkan Jati Yang Berkualitas Baik Sebelum Perencanaan Desain Dilakukan Kondisi Latak Kepatura Ini Memiliki Tata Letak Yang Tidak Teratur Sehingga Perencanaan Desain Harus Mengacu Pada Peningkatan Tata Letak Komponen Komponen Di Dalam Lahan Kemudian Meningkatkan Keberlanjutan Ekologi Di Dalam Maupun Di Sekitar Lahan Jufu Pasura Serta Fungsi Sebagai Pengendali Hama Penyakit Tanaman Yang Kemungkinan Dapat Dinerang Desain Yang Kami Buat Ini Merupakan Bentuk Pola Tanam Lorong Pola Tanam Lorong Ini Memiliki Kombinasi Tanaman Di Bagian Pinggir Lahan Yaitu Tanaman Sengon Atau Lantorong Yang Berfungsi Sebagai Tanaman Border Untuk Melindungi Tanaman Jati Sedangkan Di Bagian Tengah Ditanam Pohon Jati Menggunakan Jarak Tanam Yang Teratur Serta Di Bawah Ditanami Tanaman Rumput Serta Sapi Mandura Juga Dikebalakan Di Bagian Tengah Pada Pohon Jati Dan Pohon Tantoro Mampun Sengon Ini Dibuat Sarang-sarang Burung Predator Pengendali Bulat Jati Sarang-sarang Ini Dapat Dikepati Burung Predator Seperti Utilang Dan Burung Jala Kesimpulan Kesimpulan Dapat Disimpulkan Bahwa Agroforestry Silvopastura Di Kecamatan Kamal Desa Telang Terjadi Interaksi Antara Tanaman Jati Sapi Dan Rumput Rekomendasi Evaluasi Agroforestry Yaitu Perlu Pengaturan Jarak Tanam Penambahan Tanaman Kayu Dan Rumput Sepakai Pakan Ternak Serta Pembuatan Rumah Burung Sekian Pemamparan Dari kami Semoga Dapat Dipahami Terima Kasih Jangan Lupa Jangan Kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Karton Karton